Bismillah Kali ini kita akan melanjutkan membaca sejarah 25 nabi dan rasul Disertai kisah-kisah para nabi lainnya Memetik pelajaran tauhid dan ahlak mulia dari sejarah para nabi dan rasul Buku jilid keempat penulis buku ini Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafidhullah Dan Ayman Umar Abdul Aziz Hafidhullah Penerbit buku ini Perisai Quran Kids Kali ini kita akan melanjutkan membaca kisah Nabi Uzair AS Sahabat Abu Zar Al-Ghifari RA pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Kam Iddatul Ambiya Qolah Miatu Alfin Wa Arba'atun Wa Isy'runa Alfar Rasul Min Thalika Thalathatu Miatin Wa Khamsata Asyar Jaman Ghafira Wahai Rasulullah Berapa jumlah keseluruhan para nabi Rasulullah SAW bersabda Jumlah seluruh nabi dan rasul 124 ribu nabi Di antara mereka yang termasuk rasul sejumlah 315 Suatu jumlah yang banyak Hadis ini direwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mishakh dan As-Sukhihah Bismillahirrahmanirrahim Kisah Nabi Uzair AS Adik-adik yang dirahmati Allah SWT Ada satu lagi nabi dari bangsa Israel yang jarang kita dengar namanya Padahal beliau disebutkan di dalam Al-Quran Siapakah dia? Dia adalah Nabi Uzair AS Nama lengkapnya Uzair bin Jarwah bin Adiyah AS Nabi Uzair AS masih keturunan Nabi Harun AS Allah SWT menyebut nama beliau dalam ayat berikut ini Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah Quran Surat Tawbah ayat 30 Nabi Uzair AS berdakwah kepada bangsa Israel Kaum yang banyak melakukan kekufuran Ketika itu Bahkan mereka banyak melakukan kekufuran sampai hari kiamat kelap Ketika itu Sebagian dari mereka menganggap bahawa Nabi Uzair AS Adalah anak Allah SWT Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan Nabi Uzair AS Seorang manusia biasa yang Allah SWT utus sebagai Nabi Allah SWT memuliakan beliau Suatu ketika Nabi Uzair AS pergi ke suatu tempat Beliau menonggangi keledai dan membawa perbekalan Panas matahari begitu menyengat Akhirnya beliau berteduh di sebuah gubuk tua Di sana beliau menurunkan perbekalannya dan istirahat Nabi Uzair AS memeras anggur segar yang dibawanya untuk diminum Beliau menyentap roti kering yang keras dengan dicelupkan sari anggur Agar roti itu lunak bisa dimakan Sambil bersandar beliau menatap ke arah atap gubuk tersebut Nabi Uzair AS baru sadar bahwa gubuk yang disinggahinya sudah lama tak bertuhan Beliau melihat kesana kemari di dalam gubuk itu Didapatinya tulang belulang yang sudah sangat lama Terlintas di benak Nabi Uzair AS sebuah pertanyaan Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Nabi Uzair AS bertanya demikian karena takjub dengan tanda kekuasaan Allah SWT Lalu di siang itu Allah SWT mengutus malaikat maut yang diperintahkan Untuk menyebut nyawa Nabi Uzair AS Ketika itu beliau berusia 40 tahun Jasadnya dilindungi oleh Allah SWT dari segala macam gangguan Seratus tahun kemudian Allah SWT kembali menghidupkan Nabi Uzair AS Bahkan keadaan jasad Nabi Uzair AS tidak berubah sedikitpun Subhanallah Allah SWT berbuat demikian untuk menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Uzair AS Bahwa Allah SWT bisa menghidupkan dan mematikan siapapun yang dia kehendaki Setelah dihidupkan kembali Nabi Uzair AS ditanya oleh seorang malaikat Berapa lama engkau tinggal di sini? Nabi Uzair AS masih bingung Seperti orang yang baru bangun dari tidurnya Beliau menjawab Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari Malaikat itu membantah Nabi Uzair AS Tidak Engkau telah tinggal selama 100 tahun Malaikat itu menyuruh beliau untuk memperhatikan roti dan sari anggur yang dipegangnya Belum berubah keadaannya sama sekali Nabi Uzair AS juga disuruh memperhatikan keadaan keledai tunggangannya yang telah menjadi tulang belulang Beliau baru sadar bahwa Allah SWT telah mematikannya selama 100 tahun Kemudian menghidupkannya kembali Setelah beliau dihidupkan Allah SWT menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Uzair AS Malaikat itu menyuruh beliau memperhatikan jasad keledai tersebut Dengan seizin Allah SWT Tulang belulang itu disatukan kembali Kemudian dibalutnya dengan daging yang dijadikan utuh sesosok keledai Hidup seperti semula Nabi Uzair AS melihat dengan mata kepalanya sendiri Nabi Uzair AS pun semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Qasasul Ambiya Ibnu Katsir dan Iyaud Turath Al-A'robi halaman 419 dan didasarkan atas Quran Surat Al-Baqarah ayat 259 Setelah itu Nabi Uzair AS menunggangi keledainya dan kembali pulang ke kampung halamannya Setibanya disana Nabi Uzair AS bertemu dengan seorang nenek tua renta yang tidak bisa berjalan dan buta Nenek itu berada di rumah beliau Nabi Uzair AS bertanya kepada nenek itu Wahai nenek tua apakah ini rumahnya Uzair? Nenek itu membenarkan pertanyaan beliau Maka beliau berkata Sesungguhnya aku ini Uzair Allah SWT telah mewafatkanku selama 100 tahun Kemudian menghidupkanku kembali Nenek itu tidak percaya dengan suara yang terputus-putus Nenek itu tidak percaya dengan suara yang terputus-putus Nenek itu berkata Subhanallah sesungguhnya kami telah kehilangan Uzair selama 100 tahun dan tidak pernah mendengar lagi tentangnya Maka Nabi Uzair AS menjelaskan kembali bahwa ia benar-benar Uzair yang dimaksud Nenek itu berkata Uzair itu seorang lelaki yang doanya selalu dikabulkan Ia sering mendoakan orang sakit dan yang terkena musibah dengan keselamatan dan kesembuhan Nenek itu meminta Nabi Uzair AS untuk berdoa kepada Allah SWT agar mengembalikan pengelihatannya Nabi Uzair AS pun berdoa kepada Allah SWT Beliau mengusap kedua mata Nenek itu dan memegang tangannya Kemudian beliau berkata Bangunlah Seketika itu Allah SWT menjadikan Nenek itu bisa berdiri dan melihat Ketika melihat Nabi Uzair AS Nenek itu berkata Aku bersaksi bahwa engkau adalah Uzair Subhanallah Doa seorang Nabi pasti dikabulkan Qusosul Ambiya Ibnu Katsir Dan Ihya'ud Turat Al-Arobi Halaman 419 Quran Surat Al-Baqarah Ayat 259 Ternyata Nenek tua itu dulunya adalah budak milik Nabi Uzair AS Nenek itu pun menemani Nabi Uzair AS menemui kaumnya Di sana mereka bertemu dengan anak Nabi Uzair AS Saat itu anaknya telah berusia 118 tahun Anaknya memastikan bahwa ayahnya memiliki tanda hitam diantara punggungnya Maka didapatinya tanda itu benar ada pada Nabi Uzair AS Pada saat itu anak Nabi Uzair AS Berusia lebih tua dari ayahnya Orang-orang Israel lainnya memastikan bahwa Nabi Uzair AS itu Seorang yang hafal kitab Taurat Ketika itu kitab Taurat hampir hilang Bahkan tidak ada seorang pun yang hafal Taurat Kitab Taurat sudah tidak ada lagi Mereka pun meminta Nabi Uzair AS Untuk membacakan kitab Taurat Maka dibacakanlah ayat-ayat kitab Taurat kepada mereka Mereka mengakui bahwa Nabi Uzair AS Benar-benar hidup lagi Akan tetapi Bangsa Israel berlebihan dalam memuliakan Nabi Uzair AS Orang-orang Israel menganggap Nabi Uzair AS Adalah anak Allah SWT Hanya karena beliau menguasai isi Taurat Kekufuran bangsa Israel bukan hanya berlebihan dalam Menyikapi Nabi mereka Mereka juga banyak menyakiti para Nabi Bahkan banyak Nabi yang dibunuhnya Na'udzubillahimin dalik Alhamdulillah kita telah selesai membaca kisah Nabi Uzair Semoga kita bisa memetik pelajaran Tauhid dan ahlak mulia dari kisah Nabi Uzair AS Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini Subhanakallahumma Assalamualaikum 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 Bersayangan Ya